Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menerapkan uji hipotesis 2 sampel dalam mengolah data sehari-hari dalam SPSH. Sekarang saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis 2 sampel. Sebelum dilanjutkan kepada tutorial SPSS, saya menjelaskan sedikit tentang uji hipotesis 2 sampel. Uji hipotesis 2 sampel terdiri dari uji Z dan uji T, namun di SPSS hanya tersedia uji T saja. Sehingga jika uji Z menggunakan SPSS hanya bisa menggunakan independen di tes. Pengolahan pada SPSS selalu berasumsi bahwa varian populasi jaraknya ketahui. Nah, tujuan uji hipotesis 2 sampel ini adalah untuk mengetahui perbedaan dua populasi yang tidak berpasangan. Contoh kasus yang akan kita bahas dalam tutorial SPSS Tampi adalah seperti berikut ini. Seseorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja burung di daerah A dan B dalam seminggu sama. Untuk itu, diambil sampel di kedua daerah, masing-masing 170. Datanya dilampirkan di Excel. Ujilah pendapat tersebut dengan cara snyata 5%. Ini adalah data rata-rata jam kerja keminggu dari daerah A dan daerah B. Kita lihat bahwa data untuk daerah A sebanyak 100 dan data untuk daerah B sebanyak 70. Nah, data ini akan di-export ke SPSS dan cara meng-exportnya dapat berupa, meng-copy dan paste langsung ke SPSS-nya atau meng-import dari SPSS langsung. Sebelum melakukan import data, pertama kita akan membuat sheet baru. Setelah sheet baru terbuka, maka kita akan meng-import file dari Excel tadi. Bisa dengan menggunakan menu file, terus import data, kemudian Excel, atau bisa juga langsung meng-copy paste dari Excel-nya langsung. Kita akan melihat bagaimana uji independen-independen yang akan kita lakukan. Jadi, secara iris besar, kita akan menggunakan compare means dan independen sampel TDS. Ini adalah jendela independen sampel TDS, dan kuncinya kita ingin menggunakan independen sampel TDS-nya harus ada test variable dan grouping variable-nya. Nah, di data yang sebelumnya kita bumat, itu belum ada grouping variable atau mengelompokkan variable. Sehingga, variable-variable yang ada itu perlu dikelompokkan terlebih dahulu. Maksud dari grouping variable itu adalah, kita akan membuat satu variable untuk rata-rata jam kerja, dan satu variable untuk daerahnya. Di sini kan ada rata-rata jam kerja daerah A, dan rata-rata jam kerja daerah B. Kemudian kita akan satukan masing-masing rata-rata jam kerja dan masing-masing daerah. Nah, di sini saya menggunakan pengkodean, bagaimana untuk kode pertama itu adalah daerah A, dan kode kedua itu untuk daerah B, seperti ini. Dan, dari data yang sudah di grouping ini, dilakukan pengelompokan ini, kita bisa langsung mengimportnya ke SPSS. Di sini saya melakukan import dengan cara copy paste saja. Jadi, saya akan meng-copy data yang sudah kita buat di Excel. Kita tinggal meletakkan pointer ke data pertama kolom pertama, baris pertama kolom pertama, kemudian kita paste data-datanya, dan langsung sudah tersedia datanya. Nah, untuk mengedit variable-variablenya ini, kita bisa masuk ke variable view, jadi kita ada di data view, kita masuk ke variable view, terus kita ganti namanya jadi data jam kerja. Terus yang kedua, ini daerah. Nah, seperti informasi, untuk nama variable itu nggak boleh di spasi di SPSS, jadi kalau mau pakai spasi bisa pakai simbol seperti underscore ini. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur desimalnya, tadi desimalnya itu dua angka di belakang kumah, tapi seturunannya menjadi nol, dan terlihat tidak ada desimal lagi. Kemudian, karena kita melakukan pengkode yang di daerah ini, padahal ada nilainya, di mana kalau satu itu daerah A, dan dua itu daerah B, seperti kode yang kita lakukan di Excel tadi, maka kita lakukan pengisian values di sini, di mana untuk satu, labelnya adalah daerah A, kemudian dua adalah daerah B. Setelah kita melakukan penyimpanan data dan penyesuaian di variable view, kita bisa langsung melakukan analisis, di mana tadi kita asumsi dari soal atau contoh kasus tadi, mengatakan bahwa rata-rata jam kerja per minggu, antara daerah A dan daerah B itu sama. Menggunakan analisis, terus compare means, dan menggunakan independent sample TTS. Nah, sebagai informasi, one sample TTS itu untuk satu populasi, dan compare sample TTS itu untuk dua sampel berpasangan, dan one way analysis itu untuk beberapa populasi, lebih dari dua populasi. Nah, kita akan menggunakan independent sample TTS. Nah, dalam menggunakan independent sample TTS, setelah kita melakukan pengelompokan data tadi, maka, maka, kita akan menggunakan rata jam kerja untuk test variable dan daerah untuk grouping variable. Nah, di define group, kita tulis satu untuk group satu sebagai daerah A, dan tulis dua untuk group dua sebagai daerah B. Kemudian, klik continue. Dan kita bisa pilih options di sini, untuk melihat confidence interval percentage-nya. Nah, setelah, setelah semuanya selesai, tidak ada yang perlu diubah lagi. Nah, setelah, setelah klik OK, maka akan ada, ada muncul jendela output. Nah, pertama, di sini ada, ada dua output, yaitu group statistics dan independent sample TTS. Untuk grup statistik sendiri, itu menjelaskan tentang summary dari data yang ada. Dengan mengelompokkan dari grup variables yang sudah kita lakukan tadi, Seperti, untuk rata jam kerja daerah A, itu jumlah datanya 100, dan mennya 31,78, standar reviasinya 5,116, dan standar rekomendinya itu 0,512. Dan untuk rata jam kerja daerah B, itu banyak datanya, ada 70, mennya 31,17, dan standar reviasinya 5,045, serta standar error minnya 0,603. Nah, untuk output kedua, yaitu independent samples TTS, ini terdiri dari Lavena Test for Equality of Science, terus ada TTS for Equality of Meat. Nah, Lavena Test ini adalah uji homogenitas, dan yang kedua ini ditest untuk independent sample TTS. Nah, perlu diketahui juga bahwa untuk SPSS ini, terkhusus untuk dua populasi ini, kita menggunakan uji dua arah sehingga nilai signifikan fusi yang ada di sini itu total. Nah, untuk melihat apakah tolak H0 atau menerima H0, itu bisa dilihat dari nilai signifikansi atau SPSS yang ada di sini, di mana ketika nilai signifikansi atau fusi yang lebih dari tarah signifikansinya yang dalam hal ini adalah 0,05, maka akan gagal tolak H0 atau rata jam kerja A sama dengan rata jam kerja daerah B. Dan jika nilai signifikansi atau p-value yang ada di sini kurang dari 0,05 sebagi tarah signifikansi, maka keputusannya adalah tolak H0 atau terdapat perbedaan antara rata-rata jam kerja daerah A dan daerah B. Nah, nilai signifikansi yang didapatkan adalah 0,444 untuk equal variance assume atau asumsi varian sama, dan untuk asumsi varian tidak sama, nilai signifikansinya adalah 0,443. Kedua-duanya sama-sama lebih dari 0,05, sehingga keputusan yang didapatkan adalah gagal tolak H0 atau rata-rata jam kerja daerah A sama dengan rata-rata jam kerja daerah B. Sehingga kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah dengan tingkat kepercayaan 95% dan data yang disediakan cukup untuk membuktikan bahwa rata-rata jam kerja di daerah A sama dengan rata-rata jam kerja di daerah B. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang uji hipotesis 2 populasi. Jika ada salah dalam penyampaian saya, saya mau dibutuhkan. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.